Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama aku Jok Skripto dan Saham disini Oke, jadi kali ini kita akan coba mantau dan kita akan bahas apakah PP ini masih bagus enggak ya sebenarnya untuk dibeli Atau coin ini udah mulai rungkat dan kalian yang beli all in ya kejebak Atau bahkan ini ada progress ke depannya dan ini ada pandangan bagus Ya kita akan coba cek aja guys, gimana untuk ke depannya dari coin PP ini Nah sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa kalian bisa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Oke, disini kita akan coba untuk pantau dulu harga si PP USDT Yang dari time frame 4 jamnya dia membuat candle hijau dan ini bagus kalau menurutku Karena dia sudah mulai membentuk sebuah pola Kalian kalau misalnya bisa lihat ini ada pola-pola yang mungkin familiar banget untuk teman-teman semua ya Nah jadi kita akan coba untuk lanjutkan polanya dan kita akan coba pantau nanti Nah sekarang kita mau cek dulu juga beberapa news dan juga crypto bubbles Yang paling tinggi sekarang memang dipegang oleh node Tapi apakah bagus untuk membeli node sekarang gitu Nah untuk teman-teman yang mau beli node, kalau menurutku sih Aku nggak terlalu paham ya, karena aku nggak ngikutin banget sih node ini Karena kita udah bikin videonya kemarin Kita udah jelasin bahwasannya kita nggak terlalu memahami node dan juga kita nggak Apa ya, aku nggak melarang dan juga nggak merekomendasikan Jadi terserah kalian mau beli nggak Atau kalian itu mau ikut-ikut FOMO dan lain-lain ya terserah kalian gitu Kalau menurut kalian bagus silahkan beli, kalau aku sendiri tidak beli Oke, disini ada banyak juga koin-koin yang hijau Namun mayoritas memang warna merah Karena secara garis besar ya Ini ETH, sekarang induknya itu bukan bitcoin lagi guys Tapi ETH ya ETH itu juga udah merah dan bitcoin hanya 1% ya secara daily Oke, secara weekly yang megang sekarang node 333% karena dia baru launching Koin dan juga koin tersebut perlahan naik dan kalau kalian tahu ini adalah koin launchpadnya Koin launchpad yang ada di sini nih guys Ntar ya, kita akan coba lihat market, square, morph, launchpad, launchpad mana ya Kita coba cek dulu teman-teman ya Tapi, wah udahlah ya New listing nih Kalian bisa lihat new listing itu node coin ya teman-teman Nah ini kalian bisa lihat koin-koin yang setelah di list sama si Binance itu rata-rata pada turun gitu Oke, kita nggak bahas di situ, kita bahas ke PP sebenarnya Nah, untuk PP USDT sendiri teman-teman Apakah PP itu masih bisa terus naik di bulan Juni Targetku itu 8 Juni teman-teman ya Jadi 8 Juni itu bakal mencapai ke harga tertingginya Yaitu di 0.20-an Bukan di DR tapi USDT 0.20 gitu Nah, jadi apakah dia mampu ke sana gitu Kalau misalnya nanti si PP koin ini menembus garis resisten yang udah kita bikin Nanti akan kita lihat bersama-sama Maka dia akan lanjut naik gitu guys Oke Koin PP itu pokoknya diperdagangkan 15 April ya Nah, jadi pokoknya waktu 15 April itu Masih masuk top 100 Yaitu di peringkat 70 Sekarang peringkat 19 Nah, terus kapitalis pasarnya itu 1 miliar dalam 20 hari Dan ini mencermikan lonjakan 7.000% dalam 17 hari Tapi anehnya di sini nggak tertulis ya Secara monli aja PP koin aja cuma 95% Padahal itu harusnya 7.000% Nah, kalau misalnya kalian bisa cek kembali Itu memang betul 7.000% Dan apalagi kalian yang bermain di Futur Wah, itu gila banget sih itu Udah Kali 20 aja udah Berapa tuh? 70.000 Kali 20 Udah lumayan banget guys Bukan lumayan banget Sangat lumayan Gitu Oke, untuk PP itu Sejarah harganya itu Pertama itu Ada di 73 ya Pokoknya 73 Itu 17 Mei Dan sekarang Ada di Sekitar 14an lah ya Pokoknya ATHnya di 17.25 Nah, jadi untuk teman-teman Misalnya kalian Kalau misalnya mau beli PP koin Kalian bisa lihat beberapa Ini teman-teman ya Kalian bisa lihat Beberapa Apa namanya? Rekomendasi Rekomendasi gitu Jadi Ya, kalau misalnya mau beli PP Untuk Jangka panjang Is oke aja Tapi kalau misalnya Kalian untuk trading harian Makanya di grup Kalau nanya PP bagus Enggak PP bagus Enggak Aku kayak jawabnya Ya Udah Hold aja gitu Karena Tujuannya kan bukan untuk trading Naik Take profit Naik Take profit gitu Emang Kalau naik harus take profit Tapi gak semerta-merta Naik dikit Take profit Naik dikit Take profit Enggak Tapi kalian harus nunggu Target yang paling tinggi Makanya itu Aku bilang Kalian harus membedakan Aplikasi trading kalian Nah Kalau kalian membedakan Aplikasi trading kalian Antara untuk yang Jangka pendek Dan jangka panjang Otomatis Kalian bisa menikmati Apa namanya Hasilnya itu Nanti untuk jangka panjang Di aplikasi yang Khusus jangka panjang Jadi kalau misalnya Naik dikit Kalian itu mentalnya Gak terpengaruh Uh take profit Nanti takutnya turun lagi Nah Jadi kalau memang Untuk jangka panjang Sediakan misalnya 500 ribu Di aplikasi Tokocrypto Nah kalian beli PP Udah kalian biarkan Atau kalian kunci Aplikasinya Nanti kalau mau Nabung lagi ETH Taruh lagi Di Tokocrypto Udah didiemin Terus nanti Kalau mau beli PP lagi Untuk take profit Jangka-jangka pendek Bisa di Misalnya Indodak Gitu Ini memang harus Dipisahkan Gak bisa langsung Kalian Gabungkan Gitu guys Aku jujur aja ya Untuk trading Trading harian Aku menggunakan Binan Untuk Menggunakan Kayak beli di spot Atau juga Kayak Kita jangka pendek Kan itu jangka panjang Di spot Aku Menggunakan Tokocrypto Dan Indodak Sebagai Tempat Untuk Bertransaksiku Nah Jadi Tokocrypto Dan Indodak Itu Aku gunakan Memang untuk Spot Dan juga Untuk jangka panjang Nah Jadi Kenapa Gak menggunakan Si Apa namanya Binan Gitu Karena Binan Itu Untuk trading Harianku Jadi Kalau misalnya Ada apa-apa Ya udah Dibiaren Aja Di binan Gak usah Di Apapain Lah Nyantai Aja Gitu Itu enaknya Menggunakan Beberapa Exchange Gitu guys Jadi Ya coba Aja lah Kalian bisa Lihat Seperti itu Oke Kita Lihat nih Ini ada yang Analisa Kemarin Waktu masih Harga Di 10 Dan Ini Analisanya Blast Tidak Berfungsi Tanggal 16 Mei Dan Akhirnya Dia naik Ke 17 Ini Waktu Masih Di 10 Ya Analisa Analisa Yang Kadang-kadang Menyesatkan Kalian Harus Bisa Lihat Juga Guys Ya Walaupun Judulnya RP100 Dan Lain-lain Tapi Kalian harus tetap Bisa Analisa Sendiri Tidak Sempat Atau Juga Ngikut Ngikut Aja Enggak Gitu Oke Jadi Disini Harga PP Mungkin Akan Mencapai Tertinggi Sepanjang Masa Nah Aku Yakin Banget Sih Ini Kalian Bisa Lihat 2 Triliun PP Atau Pasokannya 25 Juta Dolar Dan Diakumulasikan Oleh Alamat Alamat Teratas Non Pertukaran Nah Jadi Intinya Investor Akan Termotivasi Untuk Tetap Bullish Karena Hampir 30 Triliun PP Hampir Menghasilkan Keuntungan Menurut Indikator Global Maka Itu 30 Triliun PP Itu Dibeli Antara 13 Sampai 18 Jadi Untuk Kalian Yang Beli PP Harga 13 Sampai 18 Dolarnya Itu Yang 0.0.0.13.18 Sekarang Sekarang Itu Harganya 14 Masih Aman Karena Yang Ini Belinya Di 13 Sampai 18 30 Triliun PP Kalian Tengah Takut Karena Ada Yang Beli 30 Triliun PP Itu Di Antara Harga Ini Jadi Kalau Kalian Di 14 15 Udah Santai Aja Kita Beli Paling Berapa Sih Paling Mentok Anggaplah 10 Juta Nah Kalau Yang Orang Beli 30 Triliun Gimana Jadi Udalah Santai Santai Keep Calm Jadi Jangan Terlalu Ini Banget Sih Kalau Menurut Jadi Jangan Terlalu Panik Gitu Ya Kalian Dikit Panik 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 Gitu Ini Jangan Kemakan Isu Dan Lain Tetap Aja Gitu Oke Harga PP Diperdagangkan Pada 15 25 Bangkit Kembali Disupport Waspade Level Ini Gitu Ya Nah Jadi Intinya Ini Kita Langsung Aja Kesini Ini Aku Dah Analisa Ini Masih Si PP Coin Target Kita Di 0 20 An Teman Nah Ini Semoga Aja Berhasil Dan Semoga Aja Lancar Ini Nah Ini Kalaupun Gak Ke 0 20 An Gak Apa Ini Paling Ke Sekitar 18 85 Oke Jadi Thank you Guys Yang Udah Nonton See you Next Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai